halo halo selamat malam kawan-kawan bah jumpa kita pada video kali ini ya oke kawan-kawan saya mau share saya tertarik ya satu kita sharing-sharing dulu nanti kita sembang-sembang saya tertarik ya dengan tajuk akbar nih mau tengok kawan-kawan gara-gara kedai arak dibutuh 10 maut minum cecair sanitasi di India what the hell 10 maut minum cecair sanitasi di India ini tak lampau haus kan ini geng sampai itu sanitizer pun mau kena minum ah di India nah kita tengok ini nanti tempat dia lagi kita baca lagi seorang petugas kesihatan menjalankan ujian swab covid-19 kata seorang guru di sebuah pusat komuniti di Ahmed India 27 Julai 2020 puluh sang sarap bayi kalau kena sweat mau pernah kena sweat kan nih guys eh balis-balis oh kita baca lagi ah guys sekurang-kurangnya 10 individu maut pada Jumat selepas mereka minum cecair sanitasi yang mengandungi alkohol di sebuah kampung di Andhra Pradesh saya pun tidak tahu dimana ini Andhra Pradesh nih mungkin tempat cesarukan belakon kali ini kan 10 individu maut pada Jumat selepas mereka minum cecair sanitasi yang mengandungi alkohol aduh apa orang pikirnya ini mungkin telampu ketagi lah ini ah telampu haus sekali pak oke kita baca lagi kejadian terjadi berikutan langkah pihak berkuasa menutup premis-premis yang menjual arab dalam usaha mengetang penularan covid-19 aduh kan apa nih ah guys kenapa kabar laku begini ini memang yang telampu haus ke apa ini ah sampai dorang terpaksa minum nih sanitizer ini nilai ini telampu haus kali ini ya kita baca lagi guys susulan itu satu pasukan siasatan khas ditubuhkan pihak polis pada satu bagi menyesat kes berkenan kerenta berkurung mulai dikuatkuasakan di kampung Kuru Cidu selepas beberapa kes positif covid-19 direkutkan dalam kalangan penduknya memetik laporan itu kota polis daerah sidat kusah memenukan mangsa-mangsa yang telah mencampurkan cecair sanitasi dengan air kosong dan air berkarbonat masalah 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 aduh setengah orang yang ketagi alkohol mulai mengambil cecair sanitasi untuk rasa hayal katanya di petik agensi berita itu alkohol suka ditepati ekoran perintah berkurung tetapi pensanitasi tangan mudah dicari bagaimanapun selain mereka yang maut beberapa pesakit lain yang turut mengambil cecair sanitasi itu telah dibunuhkan keluar dari hospital kami sedang menyesat sama ada cecair sanitasi tersebut mengandungi bahan proksik lain saya rasa ini diorang ah diorang kasih campur-campur bahan ini ini ah ini ini sanitizer kasih campur kola kah kasih campur itu Red Bull kah nah inilah ini keracunan lah ini lama-lama bukan lagi hayal jadi racun nah guys kamu jangan begini ah walaupun nasib juga kita di Malaysia ini atau di Sabah ini belum ada yang anu lah jadi begini yang sam tapi tidak tahu lah kalau itu kadek-kadek arak semua kanan tutup ah saya rasa ada juga yang begini nih oh dan ada juga yang macam begini ah kawan-kawan nah guys memang ada juga nih kalau kadek-kadek kanan tutup kita tengok mungkin ada juga nih guys begini tahu hei macam-macam dunia dunia kan guys ah nah itu sih lah saya mau sharing sama kamu guys cerita ini kita jadikan sebagai pengajaran lah iktibar ya kejadikan teladan jangan puluh kita rahasia jadi ikutan nah omotimu ini eh betul-betul mencuit tadi bagus-bagus saya limpang-limpang tadi di katil saya tanampak ini cara gas terus saya terus saya mau anu saya mau kongsi sama pemurang guys nah macam-macam betul eh nah ada lagi cerita di bawah beliau boleh nih India Wow telampu tinggi guys dia punya COVID-19 nah kita hati-hatilah yang di Malaysia ini pun saya tengok why semenjak kena kasih bebas panas ini makin banyak ada betin apa ini makin ada hari-hari ada guys hari-hari-hari guys kadang-kadang naik kadang-kadang turun lagi kelas subisok lusat naik lagi balik hei macam-macam jadi memang lah kadang-kadang rakyat kita ini memang ada yang memang tidak mau ikut SOP memang ada macam juga macam juga kita mau apa kita driving ya manukerita di jalan raya memang ada setengah orang yang tidak ikut peraturan ah tidak ikut peraturan anu ini undang-undang jalan raya ah itu begitulah begitulah juga yang macam anu nih yang SOP apa COVID-19 nih memang begitu tapi itulah ketika kita pikir-pikir balik memang kita akan masalah kepada ekonomi negara kita lah kan masalah dia kepada ekonomi negara dan kepada penegar-penegar dan pelabur-pelabur nah jadi ekonomi jadi kita pun kerajaan pun serba salah kalau kita kalau kita kasih bebas kita takut pula ini penyakit pula yang nih teruk makin ramai pula penyakit anu yang orang yang akan dijangkiti naik lagi kematian kalau kita kalau kita kalau kita apa eh PKP kalau kita PKP balik masalah dia kepada ekonomi pula banyak yang macam penegar-penegar kecil tidak dapat buka kedai pergi rumah apa mau makan kalau yang makan gaji macam kerajaan okelah tapi kalau yang macam ni swasta swasta badan NGO apa semua macam mana kan memang serba salah memang inilah itulah banyak orang yang apa namanya karena kasih berhenti kerjaan kesian juga guys kesian juga oleh itu itulah kalau ada kabun-kabun di di kampung bagus kabun geta kah boleh mengutung dapat juga ini apa pendapatan bah itu selesai lagi saya mau fungsi sama kamu orang semua Oke jangan lupa kalau suka saya punya fungsi ini nanti saya fungsi lagi kalau kalau kamu semua guys suka dengan video saya ini ah silah like komen dan share komen banyak-banyak guys jangan takut Oke komen saja alright nanti dilayan juga hahaha Oke guys jumpa lagi di video video akan datang ya Oke bye bye mat malam